Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba memang sudah tamat pada bulan Mei tahun 2020 yang lalu. Dan buat kalian yang terus mengikuti manga ini sampai akhir pastinya juga sudah tahu ending ceritanya seperti apa. Tapi bukan mengenai ending dari Manga Kimetsu no Yaiba yang akan saya bahas kali ini, melainkan masalah yang mungkin juga banyak yang mempertanyakannya. Apakah itu? Ya jawabannya pasti sudah kalian ketahui soalnya sudah menjadi judul dari video ini. Memang benar apa yang akan saya bahas kali ini bukan lanjutan dari Manga Kimetsu no Yaiba, sebab pembuat dari kisah ini bukanlah Gotoki Koyuharu Shinshi, melainkan autor lain yang memiliki nama Arakawa. Namun cerita yang dibuat oleh Arakawasan ini juga lumayan menarik, makanya saya putuskan untuk membahasnya. Akhir cerita dari Manga Kimetsu no Yaiba memang bisa dibilang sedikit menggantung. Sebab setelah Muzan kalah dan Tanjiro pulang ke kampung halamanya bersama dengan Nezuko, Zenitsu serta Inosuke, kisahnya malah langsung dipercepat di mana zaman sudah berubah. Jadinya banyak yang penasaran dengan bagaimana kisah Tanjiro setelah dunia menjadi damai. Dan rasa penasaran kalian itu bisa sedikit terobati jika membaca Manga Ciptaan Arakawasan ini. Di dalam Manga Ciptaan Arakawasan ini, di awal-awal ceritanya kita memang langsung diperlihatkan dengan adegan di mana Tanjiro yang sedang duduk santai bersama Kanao. Dan kata-kata pertama yang diucapkan Tanjiro adalah mengajak Kanao bertaruh menebak sisi koin mana yang akan muncul ketika dia lemparkan. Dan yang kalah harus mendengarkan perkataan dari pemenangnya. Yang tentu saja Kanao setuju dengan taruhan yang dibuat Tanjiro. Lantaran pada dasarnya Kanao memang sangat ahli dalam permainan ini yang tentunya dia sangat percaya diri akan kemenangannya. Namun dalam taruhan ini sejak awal Tanjiro memang sudah merencanakan sebuah trik licik. Karena walaupun yang dia lempar adalah sebuah koin, tapi yang Tanjiro tangkap bukanlah itu, melainkan sebuah cincin. Dan lucunya walaupun yang dilakukan Tanjiro ini sangatlah romantis, Kanao malah menganggapnya sebagai sebuah aksi sulap. Dengan kata lain Tanjiro bisa dibilang gagal mengejutkan Kanao dengan aksinya ketika berniat memberikan sebuah cincin. Akan tetapi karena taruhan ini sejak awal pasti akan dimenangkannya, jadi setelah permainan selesai mau tidak mau, Kanao yang salah menebak harus mendengar perkataan dari Tanjiro. Jadinya walau dengan terpaksa Kanao pun akhirnya mau mendengarkan perkataan dari Tanjiro. Dan disinilah adegan puncaknya terjadi. Sebab setelah itu dengan berlutut Tanjiro langsung melamar Kanao dan mengajaknya menikah. Pastinya mendengar apa yang diutarakan oleh Tanjiro secara mendadak ini membuat Kanao sangat shock. Makanya dia sama sekali tidak memberikan respon. Yang hal itu tentunya akan membuat Tanjiro salah sangka. Karena tidak adanya respon dari Kanao itu oleh Tanjiro diartikan kalau lamarannya telah ditolak. Jujur saja respon yang diberikan oleh Kanao ini saya rasa memang sangat wajar. Soalnya Kanao pasti sama sekali tidak pernah menyangka kalau Tanjiro akan melamarnya. Namun ketika menganggap kalau lamarannya telah ditolak oleh Kanao setelah bersucu dan minta maaf, Tanjiro juga menceritakan dari mana cincin itu ia dapat. Yang ternyata cincin tersebut Tanjiro beli ketika dirinya menjalankan misi. Lantaran ada yang bilang kalau cincin itu adalah hal yang pantas untuk diberikan kepada wanita yang ingin dia nikahi. Mendengar semua yang telah dikatakan oleh Tanjiro pastinya membuat Kanao merasa terharu. Makanya Kanao sampai menangis dibuatnya. Jadinya Tanjiro yang sejak awal sudah salah paham semakin panik setelah melihat Kanao menangis. Akan tetapi tangisan Kanao memang bukan karena dia menolak lamaran Tanjiro. Melainkan karena Kanao merasa terharu lantaran tidak percaya Tanjiro mau menikahinya. Dan tangisan Kanao itu merupakan air mata kebahagiaan. Dengan begitu Tanjiro yang akhirnya sadar kalau lamarannya diterima langsung memeluk Kanao dengan erat. Sedangkan Kanao sembari menangis juga mengatakan kepada Tanjiro agar dia menjaganya. Jujur saja adegan Tanjiro yang melamar Kanao ini kalau menurut saya sangatlah romantis sekali. Walaupun memang ada beberapa adegan kocaknya juga. Tapi karena cerita ini bukanlah lanjutan dari manga Kimetsu no Yaiba, jadinya apa yang ada di dalam cerita ini bisa dibilang tidak sesuai dengan manga aslinya. Sebab jika kalian perhatikan walaupun mata Kanao yang sebelah sudah buta yang itu menandakan pertarungan melawan Muzan telah usai, tangan serta mata Tanjiro masih normal-normal saja. Padahal setelah Muzan kalah, tangan kiri serta mata kanan Tanjiro sudah menjadi cacat. Dan selain itu, di dalam cerita buatan arah kawasan ini juga mengatakan kalau Tanjiro mendapatkan cincin untuk melamar Kanao itu dari misi yang ia lakukan. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri setelah Muzan tewas, persatuan pemburu iblis langsung dibubarkan oleh kiriya yang merupakan penerus kagaya menjadi pemimpin keluarga Ubu Yashiki. Jadi seharusnya Tanjiro tidak akan pernah melakukan misi lagi setelah itu. Dan satu hal lagi, di cerita buatan arah kawasan ini Kanao juga tidak ditunjukkan membawa Kaburamaru. Sedangkan di cerita aslinya Kaburamaru, ular milik Obanai telah diberikan kepada Kanao oleh Sanemi setelah pemburu iblis dibubarkan. Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai momen ketika Tanjiro melamar Kanao cerita yang dibuat oleh arah kawasan. Namun meski momen ini bukan merupakan kisah asli, tapi paling tidak rasa penasaran kita mengenai kisah asmara Tanjiro serta Kanao bisa sedikit terobati. Soalnya memang sangat banyak orang yang penasaran dengan kisah percintaan kedua orang ini. Karena memang di luar sana banyak fans yang menjodohkan Tanjiro serta Kanao menjadi pasangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.